Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amdiyai wal mursalin Wa ala ahli wa sahabi ajma'in amma ba'lu Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah sahabiah nabi Yaitu Umum ma'bad al-huzayyah Yaitu pemilik kambing yang diberkahi Umum ma'bad Di masa jahiliahnya Ia bukan siapa-siapa Ia hanyalah seorang wanita badui sederhana Ia hanya dikenali orang-orang di dalam tendanya Keluarganya dan kabilah yang ada di sekitarnya Namun Ia menjadi salah satu seorang wanita ternama Dalam islam Kala nabi sallallahu alaihi salam Bertemu di tempatnya Di tengah perjalanan hijrah Yang penuh berkah menuju Madinah al-Munawarah Nama aslinya Atikah binti Khalid bin Muqid Saudari Kuwais bin Khalid Al-Huzayyid Al-Khabid Seorang sahabat mulia Dan marilah Kita merenungkan sejenak Kisah Keladaan dari Umum ma'bad Suatu ketika Dalam perjalanan jahiliah Rasulullah sallallahu alaihi salam Melewati tenda Milik umum ma'bad Umum ma'bad adalah Seorang wanita yang sabar Tekun dan baik Ia biasa duduk di depan tendanya Memberi makan dan minum Kepada siapapun yang lewat Nabi sallallahu alaihi salam Dan Abu Bakar Kebetulan melintas Kemudian bertanya kepadanya Apakah ia memiliki Persediaan makanan dan minuman Umum ma'bad menjawab Demi Allah Andai kami punya Kepersediaan makanan Tentu sudah aku Sediakan untuk kalian Saat ini Kambing-kambing kami Tidak menghasilkan susu Tahun ini juga Tahun penjengklik Rasulullah sallallahu alaihi salam Kemudian Mengarahkan pandangannya Ke seakor domba belina Yang ada di samping tendanya Beliau bertanya Kenapa domba betina ini Wahai umum ma'bad Ini domba betina Yang sudah tidak bisa lagi Melahirkan anak Beliau kembali bertanya Apa ia masih menghasilkan susu Ia terlalu tua untuk itu Beliau bertanya lagi Apa engkau berkenan Jika aku memerah susunya Silahkan Semoga ayah dan ibuku Menjadi Tembusan bagimu Jika menurutmu domba ini Masih bisa Jeprah Beliau kemudian Mengusap Kantung susu domba itu Dengan menyebut Nama Allah Seraya berdoa Seketika itu Kantung susu domba Mengembung dan membesar Beliau kemudian Meminta Bejana milik umum ma'bad Lalu memarah susunya Susu itu Kemudian Beliau berikan Kepada umum ma'bad Dan langsung Diminum hingga kenyang Beliau juga Memberikan susu itu Pada rekan-rekan Perjalanan Hingga mereka kenyang Baru kemudian Beliau sendiri Meminumnya Setelah itu Beliau Memerah lagi Susu itu Hingga Bejana terisi penuh Lalu beliau Tinggalkan Untuk umum ma'bad Mereka kemudian Melanjutkan Perjalanan kembali Tidak lama Setelah itu Suaminya datang Sambil menggiring domba Domba yang kurus Dan lemah Ia sangat heran Melihat air su Didekat istrinya Ia pun bertanya Dari mana ini Padahal domba itu Mandul dan tidak bisa Mengeluarkan air susu Mumabat menjelaskan Demi Allah Tadi ada seorang laki-laki Lewat membawa berkah Ia berkata Begini dan begitu Kondisinya begini Dan begitu Suaminya bertanya Demi Allah Dia adalah orang Yang tengah dicari Kaum Qurais Katakan padaku Wahai umum ma'bad Seperti apa ciri-cirinya Umum ma'bad Kemudian menyebut Ciri-ciri beliau Dengan jelas Seakan Orang yang mendengarnya Bisa melihatnya Secara langsung Mendengar penuntunan Umum ma'bad Abu ma'bad berkata Demi Allah Dia adalah orang Kurais yang agamanya Selalu disebut-sebut Sebenarnya Aku ingin sekali Mengikutinya Aku benar-benar Akan melaksanakan Jika ada jalan Untuk itu Umum ma'bad terkesima oleh berkah-berkah yang ia lihat dari Rasulullah Tidak lama setelah itu Ia bersama suaminya Datang menyatakan masuk Islam Dan berkata kepada Nabi Umum ma'bad Hidup dalam lingkungan iman Rajin salat malam Berpuasa dan beribadah kepada Allah Sehingga hatinya penuh dengan kebahagiaan Ia merasakan syurga dunia Siapapun yang merasakan syurga ini Kelak akan membuahkan syurga akhirat Pada tahun penceklik Kau muslimin tertimpau kemarau Orang-orang tertimpa penceklik kemarau Dan kelaparan hebat Hingga membuat hewan-hewan Diluar bernaung ke tempat manusia Meskipun kaum muslimin Menghadapi kesulitan demikian berat Namun Kambing yang kantong susunya Yang pernah diusap Nabi Itu masih ada di tempat umum ma'bad Inilah kambing Yang mendapatkan berkah Rasulullah Kambing ini tetap menghasilkan Susu melimpah setiap saat Umum ma'bad Menapati kedudukan tinggi Di hati para sahabat Khususnya para khalifah Arashidun Mereka semua mengetahui Kedudukan dan kisah umum ma'bad Dengan Nabi Yaitu di tengah perjalanan hijrah Dan Tibalah saat berpisah Setelah melalui kehidupan panjang Yang penuh berkah Akhirnya sahabat wanita yang diberkahi ini Tidur di atas ranjang kematiannya Setelah mengorbankan Apa yang bisa ia berikan Demi agama Allah Umum ma'bad Memang sudah tiada Namun Kita masih saja ingat kisahnya Yang memenuhi dunia ini Dengan aroma keikhlasan dan pengorbanan Semoga Allah meridainya Dan membuat senang Dan menjadikan surga Firdaus Sebagai tempat kembalinya Dari kisah ini Dapat kita ambil Hikmahnya yaitu Kita sesama muslim Harus saling membantu Karena setiap apa yang kita Bantu kepada muslim lainnya Akan dibalas dengan Sesuai apa yang kita Akukan Mungkin Hanya ini yang dapat saya sampaikan Dan jangan lupa Saksikan Kisah sohabiah lainnya Yang tak kalah menarik Dan menginspiratif Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih